Kasih di antara remaja jelit 17. Gadis berkedok putih. Hoa Hoa CIN JIN, kalau kau bunuh dia tanda seruli Hoa melompat. Nona ini lalu menekuk lutut dan memeriksa Hansin yang sudah setengah pingsan, dadanya terasa sakit sekali. Akan tetapi ia masih dapat melihat dan mendengar dua orang itu bicara. Dia tidak mati. Akan tetapi dalam 10 hari tidak akan mampus dalam keadaan menderita sekali. Pinto memberi waktu 10 hari, karena bukankah sebelum waktu itu kau bisa membawanya ke puncak? Di sana Pinto akan menanti bersama dia yang akan memberi keputusan. Pinto lakukan ini demi keselamatanmu sendiri, Nona. Nah, sampai ketemu. Tosu itu hendak pergi tapi tiba-tiba terdengar lengking ketawa yang tinggi kecil. Lengking ini menyerupai lengking yang suka dikeluarkan oleh Hoa Hoa CIN JIN, akan tetapi lebih tinggi dan menusuk telinga. Biarpun Hansin sudah robo hampir pingsan, jantungnya masih berdebar dan berguncang mendengar bunyi ini dan Li Hoa kelihatan terkejut sekali. Akan tetapi Hoa Hoa CIN JIN tertawa dan membalas dengan suara lengkingnya yang keras. Tak lama kemudian berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu di situ berdiri seorang gadis yang bertubuh ramping sekali berkulit putih halus, di punggungnya kelihatan gagang pedang. Akan tetapi kepala gadis ini ditutup kedok sutra putih yang tidak hanya menyembunyikan mukanya, malah seluruh kepalanya tersembunyi di dalam kedok yang bentuknya seperti sebuah kantong itu. Hanya di bagian metu diberi lubang sedikit dan dari balik kedok sutra itu bersinar sepasang metu yang bercahaya bening, metu seorang wanita cantik. Gihau, berhasilkah kau menangkap bocah secia terdengar suara gadis berkedok itu, suaranya juga merdu halus, tidak kalah oleh suara Li Hoa. Diam-diam Hansin terheran-heran dan meremang bulu tengkutnya. Tidak nyana seorang gadis yang memiliki suara demikian empuk, memiliki potongan tubuh demikian ramping dan kulit demikian putih halus, kiranya adalah anak angkat seorang kejam dan jahat seperti Hoa Hoa CIN JIN. Kalau ayah angkatnya sudah demikian keji, tentu perempuan ini pun bukan orang baik-baik. Kedoknya saja sudah begitu menyeramkan, pikirnya. Haha, Hoa Aji, kau menyusuku. Bagus, memang aku mengharapkan kau dapat menyaksikan keramaian di puncak, hitung-hitung menambah pengalaman. Kau tanya tentang bocah secia. Itu dia, sudah ku hadiah hitung simciang. Hahaha, nona berkedok yang dipanggil Hoa Aji, anak Hoa, itu juga tertawa, suara ketawanya merdu sekali seperti orang bernyanyi. Gihau, ayah angkat, kenapa tidak dimampuskan saja dan dirampas surat wasiatnya sambil berkata demikian, nona berkedok itu sekali menggerakkan tubuhnya yang langsing, tubuh itu melayang amat ringannya ke tempat Hansin menggeletak. Metu dibalik kedok itu mengeluarkan sinar menatap ke wajah pemuda itu. Melihat ini Li Hoa serentak berdiri dan dilain saat pedangnya sudah berada di tangan kanan. Gadis ini dengan wajah keren tanpa kenal takut membentak. Siapa kau? Jangan seberangan bergerak sikapnya mengancam sekali. Tadi Li Hoa mendengar gadis berkedok ini menyebut Gihau kepada Hoa Hoa Chinjin. Ia tidak pernah mendengar bahwa Tosu Kosen itu mempunyai anak angkat ataupun murid, akan tetapi ia dapat menduga bahwa gadis berkedok ini setelah menjadi anak angkat Tosu itu, tentu juga kejam dan lihai sekali. Ia hanya dapat melihat sepasang metu yang berkilat-kilat ditujukan kepada Hansin, tidak tahu bagaimanakah wajah gadis ini dan tidak dapat menduga pula pikiran apa yang terkandung dibalik sepasang metu indah itu. Hoa Ji, jangan bunuh dia. Dia menjadi tawanan Nona Tio yang tentu akan membawanya ke puncak Luliang San. Nona Tio Putri Tio Chiangkun itu orang sendiri, bukan lawan, terdengar Hoa Hoa Chinjin berkata. Nona berkedok itu mengeluarkan suara mendengus, agaknya memandang rendah. Matanya mengering sekilat ke arah Li Hoa, akan tetapi segera dialihkan kembali menatap wajah Hansin. Pada saat itu, Hansin sudah sadar betul dan pemuda ini kebetulan juga memandang kepadanya sehingga dua pasang metu itu bertemu. Nona berkedok meramkan matanya yang terasa pedas ketika bertemu dengan sinar mata pemuda itu yang luar biasa tajam berpengaruh. Ih, 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 dia bermata iblis, terdengar Nona ini berseru, lalu mundur tiga tindak. Baru sekarang ia menoleh dan menghadapi Li Hoa, kini pandang matanya menyelidik. Dipandangnya gadis si Tio itu dari kaki sampai ke rambutnya yang disanggul secara istimewa. Ia mengeluarkan suara ketawa kecil, akan tetapi suaranya penuh pujian ketika ia berkata, Inikah Nona Putri Tio Chiangkun yang membantu orang-orang mancu, gihu? Cantik manis tanda seru Hoa Hoa Chinjin tertawa bergelak. Hahaha, Hoa Ji, di dunia ini mana ada yang bisa menandingi engkau? Tanda tanya Tosu itu lalu berkelebat pergi dan Nona berkedok itu pun melesat cepat mengikuti gihunya, dan dari jauh masih terdengar lengkin ketawa mereka, satu keras parau dan yang satu lagi tinggi kecil dan nyaring. Hebat, terdengar Li Hoa berkata seorang diri. Agaknya tidak lebih tua dariku, akan tetapi sudah memiliki kikang demikian tinggi. Sungguh hebat dan berbahaya, aduh, hem, dingin tanda seru Li Hoa cepat membalikan tubuh dan berlutut lagi di dekat Hansin. Pemuda itu kelihatan menggigil kedinginan dan menekan-nekan perutnya. Bagaimana? Sakitkah Li Hoa bertanya gelisah? Dingin sekali, seperti beku isi dada dan perutku, kata Hansin meringis menahan sakit. Pemuda ini tadi terpukul oleh Hoa Hoa Chinjin yang menggunakan pukulan Tong Sim Chiang yang mengandung luakang tinggi. Kalau kakek itu mengerahkan seluruh tenaganya, tentu jantungnya sudah tergetar dan rusak mendatangkan maut. Akan tetapi Hoa Hoa Chinjin sengaja menahan tenaganya, memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk hidup 10 hari lagi. Hanya Hoa Hoa Chinjin yang akan dapat mengobati pemuda ini, itu pun akan memakan waktu lama sekali. Pukulan Tong Sim Chiang ini mengandung tenaga yang yaitu tenaga yang amat panas sehingga orang yang terkena pukulan ini akan merasa dirinya terbakar hidup-hidup dan jantung akan menjadi rusak karena darah berjalan terlalu cepat akibat hawa panas yang merasuk ke dalam jalan darah. Akan tetapi, mengapa pemuda ini malah merasa dingin dan menggigil? Tentu saja kalau Hoa Hoa Chinjin masih berada di situ dan melihat keadaan Honsin, Tosu itu akan menjadi terheran-heran dan tidak mengerti. Memang keadaan Honsin tidak sama dengan orang-orang biasa. Dia telah minum darah ular Teh Yatsin Choa dan di dalam jalan darah di tubuhnya sudah mengalir sebagian daripada darah ular itu. Maka begitu ia terkena pukulan yang tak disangka-sangkanya itu, racun pukulan yang bertemu dengan racun Pek Hiatsin Choa, bertanding di dalam jalan darahnya dan racun Tong Sim Chiang itu segera berubah sifatnya, sebaliknya malah mendatangkan hawa dingin karena berubah menjadi hawa im yang amat dingin. Akan tetapi hal ini tidak membahayakan Honsin, malah melenyapkan bahaya yang mengancamnya, jantungnya tidak terganggu dan ia hanya menderita perasaan dingin yang luar biasa saja di dalam perut dan dadanya. Li Hoa yang tidak tahu akan keadaan sebenarnya dalam tubuh Honsin, melihat pemuda itu menggigil dengan muka pucat, makin gelisah sampai-sampai ia tidak merasa betapa dua butir air mata membasai di pipinya. Honsin, jahat sekali tosu itu, awas dia, kalau sampai kau tidak tertolong, aku akan mengadu nyawa dengannya. Ah, bagaimana baiknya ini ia merangkul belakang leher Honsin, mencoba untuk mendudukan pemuda itu. Akan tetapi Honsin yang baru saja terserang hawa dingin, hanya menggigil keras dan tidak bisa bangun, malah ia tidak sadar betapa gadis itu memeluknya dan menangis. Dingin, dingin tanda seru gigi pemuda itu sampai bersuara karena menggetar. Minta, minum panas-panas tanda seru Li Hoa menurunkannya lagi telentang di atas tanah. Aku akan mencarikan minum panas untukmu, cepat ia memasuki rumah-rumah gubuk di dusun itu. Akan tetapi rumah-rumah itu sudah kosong, penghuninya sudah pada mati bergeletakan di depan atau di dalam rumah sampai hati nona yang biasanya tabah ini menjadi ngeri melihatnya. Ganas sekali Hoa Hoa Cinjin, pikirnya dengan mengkirik. Banyak sudah ia melihat orang dibunuh akan tetapi pembunuhan itu adalah hukuman bagi orang-orang yang dianggap jahat oleh ayahnya. Sekarang ia melihat orang-orang dusun yang tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh Hoa Hoa Cinjin, hatinya memerontak. Kenapa ayah bekerja sama dengan manusia macam Hoa Hoa Cinjin? Kenapa orang-orang jahat belaka yang bekerja dengan ayah tanda tanya pikiran ini menimbulkan keraguan dan kesangcian di dalam hatinya akan tepatnya pekerjaan yang dipegang oleh ayahnya. Karena memikirkan keadaan Hoa Cinjin, ia lalu memasuki sebuah dapur di rumah gubuk terdekat, yaitu rumah petani yang sudah menyembunyikan mereka. Cepat-cepat ia membuat api dan memasak air. Lalu ia kembali kepada Hoa Cinjin sambil membawa secawan air panas. Ini air panas, Hoa Cinjin. Kau minumlah, ia lalu membantu pemuda itu bangun duduk. Hoa Cinjin agaknya sudah sadar lagi karena ia dapat duduk biarpun masih payah. Baru sekarang ia menyadari keadaannya, betapa gadis itu menahan belakang lehernya dan memberinya minum. Diam-diam ia terharu dan teringatlah ia adegan tadi betapa gadis ini melindungi dan membelanya. Diam-diam ia merasa heran sekali. Kedalam golongan orang bagaimana ia harus masukkan gadis ini? Golongan jahat atau golongan baikkah? Akan tetapi ia tidak sempat berpikir lagi dan segera minum air panas dari cawan yang disodorkan ke bibirnya oleh Li Hoa. Aneh sekali, begitu perutnya kemasukan air panas, rasa dingin melenyap dan tenaganya pulih kembali. Memang rasa dingin di perutnya itu bukan gejala penyerangan atau keracunan, melainkan akibat daripada kemenangan racun Pet Hiat Sin Choa yang mengalahkan racun pukulan Tong Sim Chi yang sehingga hawa panas pukulan ini berubah menjadi dingin. Melihat wajah pemuda itu menjadi segar kembali dan kelihatan sembuh, bukan main girangnya hati Li Hoa, sungguh pun masih ada kekhawatirannya karena mendengar dari Hoa Hoa Chin Chin bahwa pemuda ini hanya akan dapat hidup 10 hari saja. Mana ia tahu bahwa racun pukulan tadi itu sudah musnah dan tidak ada bahayanya lagi? Hansin, jangan khawatir. Betapun kejinya, Hoa Hoa Chin Chin takkan berani membantah permintaan ayah. Aku akan minta kepada ayah supaya Hoa Hoa Chin Chin memberi obat pemuda racun pukulannya. Mari kita pergi ke puncak Luliang San ini. Hansin kelihatan bengong. Kemudian ia menjeleng kepala. Tosu itu tersesat. Aku tidak apa-apa Li Hoa, tidak merasa dingin atau sakit lagi. Kau tidak usah khawatir. Li Hoa, kau baik sekali. Kenapa kau sebaik ini padaku? Eh, kenapakah selalu melindungiku? Apakah hanya karena kau ingin aku membawamu ke tempat penyimpanan warisan rahasia dari Li Chu Seng Muka Gadis itu menjadi merah sekali ketika mendengar pertanyaan ini? Tadinya ia hendak menentang pandangan mata Hoa Chin, akan tetapi ketika matanya bertemu dengan sinar mata pemuda itu yang memandangnya penuh selidik, ia lalu tundukkan mukanya. Bagaimana Li Hoa? Jawablah agar aku tidak menyangka yang bukan-bukan. Li Hoa tidak menjawab, hanya mengangguk. Hansin menghela nafas, kecewa bukan main. Ia tadinya mengharap bahwa gadis ini melindungi dan membelanya karena keluar dari hati yang baik sehingga ia tanpa ragu akan memasukkan gadis ini ke dalam golongan orang-orang baik. Mendengar bahwa kebaikan gadis ini hanya untuk tujuan mendapatkan harta simpanan, ia sudah bukan menganggap hal-hal itu semacam kebaikan lagi. Kembali ia menarik nafas panjang, nampaknya kecewa dan berduka sekali. Benar-benar sedih hatinya kalau ia harus memasukkan gadis ini ke dalam golongan orang jahat. Salah, salah, Li Hoa. Kau telah tersesat dan menyeleweng daripada kebenaran, apa maksudmu? Tanda tanya kalau tidak hendak menolong, janganlah menolong. Melakukan kebaikan disertai pamrih, disertai harapan untuk menerima balasan, bukanlah kebaikan lagi namanya, melainkan penipuan, malah pemerasan. Melakukan perbuatan yang bersifat kebajikan haruslah berdasarkan perasaan hati yang bersih, berdasarkan prikemanusiaan yang mewajibkan setiap manusia berlaku baik. Haruslah digerakkan oleh perasaan kasihan yang sewajarnya, kasih sayang antara manusia. Dengan demikian barulah perbuatan baik itu benar-benar baik dan bersih. Janganlah mengharapkan balasan keuntungan duniawi, bahkan dengan mengharapkan syukur dan terima kasih saja dayi yang ditolong, sudah lenyaplah sifat murni dari kebaikan itu, sudah minta dibeli dengan terima kasih. Kau keliru Li Hoa, kau tersesat dan aku menyesal sekali, terpukul hati Li Hoa mendengar filsafat pemuda yang aneh ini. Tadi ia tidak berterus terang, sekarang melihat pemuda ini dan mengingat bahwa mungkin sekali dalam 10 hari ini tidak akan melihat pemuda ini masih hidup. Ia mengesampingkan rasa jengah dan malu, lalu berkata, Hansin, memang sejak sebelum berjumpa dengan kau, di dalam hatiku sudah ada keinginan mendapatkan surat wasiat Li Chuseng. Maka bukan semata karena surat itulah aku membelamu, biarpun tanpa adanya surat wasiat, aku, aku tetap akan membelamu. Hmm, hanya terhadap aku seorang kah perasaanmu itu habis, masa terhadap setiap orang aku harus begitu seharusnya demikian, harusnya. Bukan hanya terhadap aku, tak mungkin aku harus mempertaruhkan nyawa untuk membela setiap orang, sunyi sebentar. Eh, Li Hoa, kenapa justru terhadap aku kau mempunyai perasaan begitu yakin, hendak membela mati-matian Li Hoa menundukkan mukanya. Bodoh amat pemuda ini, pikirnya, mana bisa seorang gadis seperti dia harus mengaku terang-terangan bahwa dia menyinta pemuda itu? Entahlah, Hansin. Hanya aku harus, sekali lagi aku harus membelamu, karena, mungkin sekali karena aku tidak suka melihat kau kena celaka, Hansin menghela nafas, tidak puas. Sudahlah, kau memang baik. Sayang kau tidak mempelajari filsafat-filsafat para bijaksawan zaman dahulu. Mari kita lanjutkan perjalanan. Puncak Luliang San sudah nampak, aku ingin bertemu secepatnya dengan Bieng. Entah ada apa di sana itu, agaknya. Orang-orang, tersesat, seperti Hoa Hoa Chinjin berkumpul di sana. Aku khawatir sekali akan diri adikku, maka berangkatlah dua orang muda itu. Hansin dengan penuh kepercayaan bahwa dia tentu akan dapat bertemu dengan Bieng dan menolong adiknya itu. Sebaliknya, Li Hoa Penuh Kegelisahan, takut kalau-kalau pemuda ini takkan dapat tertolong dari lukanya di sebelah dalam akibat pukulan Hoa Hoa Chinjin. Mari kita tengok keadaan Bieng, gadis lincah jenaka yang memiliki keberanian luar biasa itu. Tanpa menduga sedikit pun juga bahwa ia telah terjatuh ke dalam tangan seorang luar biasa, seorang yang pada nona ini mengikuti bokongcu menuju ke Luliang San. Memang sukarlah menyangka pemuda ini sebagai seorang jahat. Sikap lemah lembut, bicaranya manis budi, gerak-geriknya seperti seorang sastrawan muda, seorang kongcu, suan muda, yang betul-betul memiliki kepandaian sastra dan silat, buan bucau ajai. Lebih percaya lagi dieng kepada pemuda itu ketika mendapat kenyataan betapa di sepanjang perjalanan mereka berdua menuju ke Luliang San, pemuda itu memperlihatkan sikap yang menghormat sekali, sama sekali tak pernah memperlihatkan kekurang ajaran. Bermalam di rumah penginapan, selalu bokongcu memilihkan kamar terbaik bagi bieng dan dia sendiri memilih kamar sederhana. Malah pernah terjadi ketika hanya mendapatkan sebuah kamar karena semua kamar penuh, pemuda ini tidur di depan pintu kamar, di atas bangku sebagai seorang jaga malam. Selain itu, setelah melakukan perjalanan berdua, dieng mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar pandai sekali dalam ilmu kesusastraan, pandai melukis, pandai menabuh him dan meniup suling, jago dalam mencatur dan mengubah sajak. Sebentar saja gadis yang masih hijau ini menjadi tertarik dan menganggap bahwa pemuda itu malah lebih hebat daripada kakaknya, Tia Hansin. Makin tebal keyakinannya bahwa pemuda yang tampan dan aneh ini memiliki kekuasaan dan pengaruh yang amat besar ketika dimanapun juga orang-orang selalu menerimanya dengan penuh penghormatan dan takut-takut. Hanya setelah mereka berada dekat Luluyang San dan melalui dusun-dusun, penduduk dusun tidak ada yang mengenalnya dan hal ini agaknya menyenangkan hati Bok Kong Chu. Menyenangkan sekali, ia memuji ketika melihat penyambutan sederhana dari pemilik warung di sebuah dusun. Sewajarnya dan sederhana mereka, orang-orang dusun itu tidak dibuat-buat dalam sikap, tidak menjilat-jilat, sewajarnya sesuai dengan alam. Alangkah bedanya dengan sikap orang-orang kota, jemuh aku dibuai penghormatan mereka, memang kehidupan yang tenteram di dusun membuat sikap orang menjadi sederhana dan wajar, sambung dieng yang teringat akan kata-kata kakaknya. Biasanya, bodoh mendatangkan jujur dan sederhana, sebaliknya pintar mendatangkan curang dan mewah. Betulkan ini, Bok Kong Chu ucapan ini tanpa disengaja menyindir keadaan Kong Chu itu yang mewah dan pesolek, dan baru setelah mengucapkan kata-kata yang dikutipnya dari omongan-omongan yang pernah ia dengar dari Hansin, gadis ini tersadar bahwa tanpa disengaja ia menyindir. Dasar ia jengaka dan lincah, ia malah menambahkan, ah, tidak taunya kata-kata itu seperti menyindir kau yang suka akan berpakaian indah dan mewah. Jangan kau marah, Bok Kong Chu-Bok Kong Chu tertawa terbahak, pada wajahnya yang tampan dan putih itu tidak nampak perubahan apa-apa. Ia lalu menjeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Tidak bisa begitu. Kebodohan dan kepintaran tidak bisa disatu padukan dengan kejujuran dan kecurangan. Tidak kurang banyaknya orang pintar yang jujur dan orang bodoh yang curang, dieng semenjak kecil hidup di samping kakaknya yang sudah menjadi seorang ahli pikir dan ahli filsafat. Biarpun dia sendiri tidak mempelajari atau tidak suka membaca kitab-kitab kuno, namun dari dongeng-dongeng kakaknya, sedikit banyak ia tahu akan filsafat hidup. Setelah merenung sebentar, ia membantah. Aku kurang setuju, Bok Kong Chu. Orang pintar yang jujur memang mungkin ada, tapi bagaimana orang bodoh bisa curang? Untuk bisa berlaku curang, ku rasa membutuhkan kecerdasan yang dimiliki orang pintar. Bukan begitu hahaha, kau pintar, Nona. Memang masuk di akal omonganmu ini. Mudah-mudahan saja kau tidak menganggap aku orang pintar yang curang, juga tidak menganggap aku orang jujur tapi bodoh. Kedua-duanya aku tidak suka. Hahaha gadis itu pun ikut tertawa. Memang, pandai sekali Bok Kong Chu bergaul sehingga dieng merasa suka bercakap-cakap dengan Kong Chu ini. Perjalanan Keluliang San dirasakan tidak terlalu melelahkan dengan adanya pemuda yang pandai bicara, pandai berkelakar dan halus sikapnya ini. Karena ini ia pun dapat agak terhibur biarpun selalu ia masih merasa gelisah kalau memikirkan kakaknya. Setiap kali ia teringat kepada Han Sin, ia minta kepada Bok Kong Chu untuk mempercepat perjalanan. Nona, tak usah kau khawatir. Percayalah, dimanapun adanya kakakmu, asal dia masih hidup, aku Bok Kianteng menanggung padamu bahwa aku pasti akan dapat mencarinya, kalau dia masih, masih hidup. Tanda tanya Bieng memandang dengan Matu, terdelalak. Matu itu amat jeli dan bagus dalam penglihatan Bok Kong Chu sehingga untuk sejenak ia tak dapat menyembunyikan rasa kagum dalam pandangannya. Kemudian ia tertawa. Nona Chia, tentu saja kakakmu masih hidup. Akan tetapi, hidup atau mati bukanlah kekuasaan manusia, bukan? Andai kata ada apa-apa yang tidak kita hendaki terjadi atas diri kakakmu, Hem, percayalah, aku pasti takkan membiarkan orang yang menganiaya kakakmu hidup lebih lama lagi. Dieng memandang dengan penuh terima kasih. Bok Kong Chu, kau baik sekali. Nanti akan ku ceritakan kepada kakakku bagaimana baiknya kau terhadapku, Bok Kong Chu merembungku. Terhadap seorang seperti kau, Nona Dieng, Mengorbankan nyawa pun masih belum ada artinya, Dieng yang masih hijau, Tidak mengerti apa maksud pemuda itu, Namun perasaan kewanitaannya membuat mukanya menjadi merah mendengar ucapan ini Dan ia pun terharu, Merasa berterima kasih sekali. Ketika mereka tiba di puncak Luliang San yang amat indah pemandangan alamnya, Bok Kong Chu membawa Dieng ke sebuah bangunan kecil mungil di bawah puncak. Tempat itu sunyi sekali, Maka benar-benar aneh adanya bangunan di situ, Dan ternyata ketika pemuda ini datang, Ia disambut oleh lima orang pelayan yang bertubuh tegap dan nampaknya bukan pelayan-pelayan biasa. Memang mereka ini sebenarnya adalah perwira-perwira bangsa Mongol yang menyamar dan menjadi pelayan di situ, Dan sebenarnya mereka ini bertugas melindungi Bok Kong Chu, putra pangeran Mongol itu. Bieng tidak aheran mendengar bahwa gedung mungil ini juga milik pemuda ini. Sudah terlalu sering ia melihat kenyataan bahwa kawannya ini mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar, Juga di mana-mana ia melihat pemuda ini mempunyai rumah dan orang-orang yang amat menghormatinya. Ia tahu bahwa selain berpengaruh, pemuda ini pun kaya raya. Ia dapat menduga pula bahwa di dalam pemerintahan yang baru, pemuda ini agaknya memiliki kedudukan yang bukan kecil. Yang belum diketahui gadis ini hanyalah bahwa sebetulnya Bok Kianteng adalah seorang pemuda keturunan Mongol. Memang sebetulnya Bok Kianteng mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai putra pangeran Bok Hong yang sudah berjasa besar pada pemerintah Manchu yang kini berkuasa di Tiongkok. Oleh Kaisar Manchu, yaitu Kaisar Keng Si, memberi kedudukan Raja Muda kepada pangeran Bok Hong Dan karena Raja Muda Bok Hong ini lebih suka berkelana sebagai seorang tokoh Keng Oung dengan julukan Pak Tiantok, racun dari utara, Maka kekuasaannya banyak dipegang oleh putranya, Bok Kianteng yang ternyata amat pandai melakukan tugas-tugas ayahnya. Malah boleh dibilang dalam ilmu ketata negaraan, pemuda ini jauh lebih pandai daripada ayahnya yang berata aneh. Maka tugas penting yang diserahkan oleh Kaisar kepada pangeran Bok Hong, Yaitu tugas menumpas perkumpulan-perkumpulan rahasia dari bangsa Hong yang masih mempunyai maksud melawan pemerintah baru, Oleh Pak Tiantok Mok Hong diserahkan kepada putranya itu. Secara diam-diam, tanpa diketahui umum, pemuda ganteng yang kelihatan lemah-lembut ini mengatur jaring-jaringnya, Mengerahkan pembantu-pembantu yang pandai untuk mulai dengan tugasnya, Yaitu menumpas perkumpulan-perkumpulan rahasia ataupun perkumpulan-perkumpulan besar yang tidak mau tunduk kepada pemerintah manchu. Karena kekuasaannya yang besar akibat kedudukan ayahnya sebagai raja muda, Maka pembesar-pembesar semua mengenalnya, bahkan Tio Chiang Kun yang juga mempunyai kedudukan tinggi, Boleh dibilang termasuk seorang di antara bawahan-bawahannya, Atau boleh dikatakan juga sebagai pembantunya. Sudah dituturkan di bagian depan, juga dapat dilihat dari catatan dalam kitab sejarah, Bahwa bangsa manchu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebudayaan Tiongkok. Mereka ini yang datang menjajah negara Tiongkok, Ternyata malah meleburkan diri dalam kebudayaan bangsa Tiongkok sendiri dan kehidupan orang-orang manchu ini, Dari kaisar sampai pegawai-pegawai rendahan, Meniru-niru kehidupan orang-orang Han, Berpakaian sebagai orang Han, Bicara dalam bahasa Han pula. Karena ini pula maka banyak orang-orang gagah bangsa Han mudah terpikat dan membantu pemerintah baru ini, Karena melihat sikap para penjajah ini, Mereka tidak melihat adanya bangsa asing, Seperti bangsa sendiri saja. Memang dalam hal ini harus dipuji pandangan jauh dari kaisar kengsi yang harus disebut seorang kaisar yang besar. Dia maklum bahwa rakyat sendiri, Yaitu bangsa manchu, berjumlah jauh lebih kecil dan memiliki wilayah yang selain sempit juga tidak subur. Kalau mereka sekarang sudah berhasil menduduki Tiongkok yang luas dan banyak jumlah rakyatnya, Dan kalau mereka hendak mempertahankan kedudukannya dan menjadi bangsa yang besar, Jalan satu-satunya ialah menyatukan diri dengan rakyat, Hidup sebagai rakyat Tiongkok pula sehingga bangsa Tiongkok yang terjajah itu tidak akan merasa terjajah oleh bangsa asing. Akan tetapi tidaklah demikian pikiran orang-orang Mongol yang membantu bangsa manchu dalam penyerbuannya ke Tiongkok. Bangsa Mongol masih merasa dirinya lebih tinggi daripada suku bangsa lain dan hal ini pun bukan aneh. Bangsa Mongol dalam zamannya Junghis Khan memang pernah menjadi bangsa kelas tertinggi, Menaklukan seluruh daratan Tiongkok, bahkan sampai meluas jauh ke barat. Tentu saja, biarpun sekarang kekuasaan mereka sudah musnah, Mereka ini masih merasa lebih tinggi daripada suku bangsa lain. Perasaan ini masih mengeram dalam hati Bok Yanteng. Biarpun, untuk dapat melakukan tugas rahasianya menindas kaum Kengow yang melawan pemerintah, Ia terpaksa berpakaian seperti seorang pemuda terpelajar bangsa Han dan segala gerak-geriknya disesuaikan dengan orang Han, Namun di dalam hatinya ia masih 100% orang Mongol. Ini pula yang membuat ayahnya, si racun dari utara itu merasa enggan untuk memegang jabatannya sebagai raja muda. Pangeran Bok Hang tidak suka, biarpun secara diam-diam, Akan kereh hidup pembesar-pembesar mancu yang meniru-niru orang Han. Ia merasa jemuh dan rendah, Maka ia lalu meninggalkan kursi jabatannya dan menyerahkan pekerjaan-pekerjaannya kepada putra tunggalnya, Sedangkan dia sendiri lalu menghilang, berkelana di dunia Kengow sebagai seorang yang bebas. Bok Yanteng ternyata memang seorang ahli siasat yang amat pandai. Orang muda ini tahu bahwa apabila orang-orang Kengow dan perkumpulan-perkumpulan rahasia yang tidak senang terhadap pemerintah baru ini sampai dapat bersatu, Maka kekuatan mereka itu dapat menimbulkan bahaya besar. Oleh karena itulah, secara diam-diam, Bok Kong Chu menyebar kaki tangannya, Menyeludup ke dalam perkumpulan-perkumpulan itu, Menyebar racun untuk menjalankan siasat pecah belah. Usahanya ini berhasil baik karena dalam beberapa tahun saja timbulah rasa saling tidak percaya di antara para partai dan perkumpulan rahasia. Adalah siasat Bok Kong Chu pula untuk membasmi Chin Ling Pai yang dianggapnya berbahaya dengan sikap mereka yang tidak menentu itu. Untuk tugas ini ia serahkan kepada pembantunya dan seperti telah diketahui, usaha mereka itu berhasil baik. Chin Ling Pai dapat dibasmi, markasnya dihancurkan dan para tosu Chin Ling Pai banyak yang tewas dan sebagian besar melarikan diri. Malah ketuanya, Gio Ktian Chin Chu, telah meninggal dunia pula. Bukan itu saja, malah orang-orang Tio Chiang Kun yang dipimpin oleh para pengemis Coatung Kaipang dan puterinya sendiri, Yaitu Li Hoa, berhasil pula memikat hati dan membujuk sehingga dua orang tosu tokoh terpenting dari Chin Ling Pai, It Chin Chu dan Ji Chin Chu, menyatakan hendak memenuhi panggilan Tio Chiang Kun. Kepergian Gok Kian Teng kali ini ke puncak Luliang San, bukan semata metu untuk mencari Chia Han Sin seperti yang dikatakan kepada Bi Eng. Dia mempunyai rencana yang lebih besar lagi. Selain hendak menyenangkan dan mengambil hati Bi Eng, gadis yang secara aneh sekali telah memikat hatinya itu, dan ingin menangkap Han Sin untuk merampas surat wasiat Li Chu Seng yang dirindukan oleh seluruh orang Kang Ou, juga kali ini Bok Kong Chu menyuruh kaki tangannya mengundang orang-orang gagah di seluruh pelosok yang peromancu untuk berkumpul di Luliang San dan menerima tugas dalam perlawanan terhadap orang-orang yang anti-mancu. Demikianlah sedikit catatan untuk mengetahui latar belakang yang penuh rahasia dan yang meliputi diri Bok Kian Teng yang lebih terkenal di dunia Kang Ou dengan sebutan Bok Kong Chu. Memang dia seorang pemuda yang hebat, pandai, disegani semua orang Kang Ou? Sayang sekali dia ini terlalu gila nafsu, dan hatinya lemah menghadapi wajah cantik. Kiranya tidak ada seorang laki-laki metu keranjang melebihi Bok Kong Chu pada waktu itu. Setelah disambut oleh lima orang pelayannya dan disugungi minuman sambil duduk di ruangan depan, Bieng berkata, Bok Kong Chu, kita sudah sampai di puncak Luliang San. Kemana kita harus mencari kakakku? Harap kau memberi petunjuk, hatiku tidak enak sekali kalau belum bisa melihat dia, orang yang begini menyinta kakaknya seperti kau benar sukar dicari keduanya, nona chia. Kita sudah lelah mendaki puncak, kau mengasolah dalam kamar yang sudah kusediakan. Biar aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari di sekitar puncak, kalau-kalau terlihat kakakmu itu. Jangan kau terlalu khawatir. Sudah dicari di Cienling San, kakakmu tidak berada di sana. Kalau memang dia hendak menuju ke puncak Luliang San, kalau sekarang belum ada, tentu esok atau Lusada akan muncul juga. Penangkanlah hatimu, karena ucapan ini beralasan, Bieng menahan kesabarannya dan ia lalu pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Kamar itu kecil saja akan tetapi sekali lagi ia mendapatkan kemewahan yang hebat. Tidak kalah oleh kamar seorang putri kaisar mewahnya. Bieng sampai merasa sungkan untuk berbaring di atas pembaringan yang ditilami sutrap putih berkembang itu dan mengganti dulu pakaiannya dengan pakaian yang bersih, baru ia berani duduk di situ. Saking lelahnya, begitu ia mencoba untuk merebahkan diri, sebentar saja ia sudah pulas. Senja telah lewat ketika Bieng membuka matanya dengan kaget. Ia hampir berteriak karena telah mimpi yang bukan-bukan. Dalam mimpinya ia melihat kakaknya dikeroyok ular yang amat banyak. Pemandangan mengerikan dalam mimpinya itu membuat ia terbangun dengan keringat membasai leher biarpun hawa udara amat dingin. Bieng lalu turun dari pembaringannya, memuka jendela kamar memandang keluar. Biarpun malam telah tiba, keadaan di luar tidak gelap karena bulan telah muncul. Timbul keinginan hatinya untuk keluar sendiri, pergi mencari Hansin. Mimpi tadi mendatangkan kegelisahan dalam hatinya, seakan-akan ia mendapatkan bisikan bahwa kakaknya itu terancam bahaya. Ia hendak minta diri kepada bokong cu. Setelah membetulkan pakaian dan menggantungkan pedang, gadis ini lalu membuka pintu. Keadaan di ruangan tengah dan belakang gedung itu sunyi saja, akan tetapi di ruang depan nampak sinar terang dan terdengar suara banyak orang bercakap-cakap. Heran, bokong cu kedatangan begitu banyak tamu, pikir bieng. Tak perlu aku memberitahu, lebih baik aku menggunakan kesempatan ini untuk pergi mencari Sien Kho. Ia lalu ke belakang, membuka pintu belakang. Karena belum mengenal jalan, ia lalu mengayun tubuh ke atas genteng dan dari tempat tinggi itu ia melihat ke sekeliling. Sunyi senyap di sekeliling gedung, hanya di ruang depan itu nampak sinar penerangan dan terdengar ramai orang bicara. Samar-samar di bawah sinar bulan, ia melihat puncak Luliang San menjulang tinggi. Aku harus ke sana, pikirnya lagi. Bukankah dulu Sien Kho bilang bahwa surat wasiat itu mengharuskan dia pergi ke puncak? Siapa tahu dia sudah berada di sana dan diam-diam aku dan dia bisa melanjutkan perjalanan tanpa terganggu orang lain, dengan hati penuh harapan ia lalu berlari di atas genteng sampai tiba di bagian paling belakang dari gedung itu. Dengan ringan sekali ia melompat turun ke dalam taman. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar bentakan lirih. Siapa berani mati mencuri masuk di sini? Tiba-tiba yang terkejut dan segera mengenal orang itu yang bukan lain adalah Yoleng Nio, gadis galak yang menjadi tangan kanan Bok Kong Chu. Terpaksa ia tersenyum dan menjawab. Enci Yoleng Nio, kiranya kau yang muncul. Sampai kaget aku, ku sangka tadinya siluman yang mencegatku di tempat ini, kaulah silumannya. Kau siluman betina tak kenal malu, kau gadis sombong. Kau merasa telah dapat merampas hati Bok Kong Chu. Hem, jangan harap. Paling-paling kau menjadi kekasih dan permainannya untuk beberapa bulan. Hem, kelak kalau dia sudah bosan, akan kulihat kau dijadikan apa. Sebaliknya aku, biarpun tidak menjadi kekasih istimewa seperti kau yang menjual. Kecantikanmu, sudah delapan tahun aku tetap menjadi pembantunya yang dipercaya. Huh, manusia macam kau ini bisa apa sih? Bukan main marah dan mendongkolnya hati Bieng mendengar makian dan ucapan yang kasar ini. Mukanya menjadi merah sekali, malu dan jengah mendengar omongan yang rendah, omongan wanita yang tak dapat digolongkan, wanita sopan dan baik-baik. Saking marahnya Bieng mencabut pedangnya dan menudingkan ujung pedang ke muka Leng Nio. Eh, eh, tahan tuh mulutmu yang kotor Bieng membentak. Kau menjadi kaki tangan atau kekasih bokong cu, apa sih hubungannya dengan aku? Jangan kasamakan aku dengan orang macam kau. Kau dan orang seperti Ang Hwa dan kawan-kawanmu memang bukan perempuan baik-baik. Siapa sih yang hendak merebut laki-laki dari kalian? Cih, tak tahu malu panas hati Bieng karena berkali-kali ia dituduh hendak merebut hati bokong cu. Jangankan dia tidak mempunyai hati sedemikian, andai kata adat pun yakni andai kata dia suka kepada bokong cu, juga ia tentu tidak sudi menerima penghinaan dan makian dari Yoleng Nio. Perempuan sial, sudah terang-terangan berhari-hari melakukan perjalanan dengan bokong cu, masih pura-pura menyangkal. Tak tahu malu Yoleng Nimar memakai lagi. Memang siapa bisa percaya bahwa gadis ini tidak menjadi kekasih bokong cu setelah melakukan perjalanan berdua? Gadis mana yang takkan senang hatinya diberi kesempatan seperti itu? Bieng tak dapat menahan marahnya lagi mendengar ini. Pedangnya bergerak dan ia menyerang Leng Nio dengan penuh hamarah. Leng Nimar mengeluarkan dengus mengejek, lalu ia pun mencabut siang kiam, sepasang pedang, yang selalu terpasang di punggu. Segera dua orang gadis itu bertempur dengan hebat seperti dua ekor singa betina. Akan tetapi, biarpun Bieng sudah menerima warisan ilmu yang tinggi dari Chiuong Mokai, ia bukanlah tandingan Yoleng Nio. Ia kalah latihan dan kalah pengalaman. Memang harus diakui bahwa ilmu silat yang ia warisi itu adalah ilmu yang tinggi, yang pada jurus-jurus pertama membuat Leng Nimal terkesiap dan terdesak hebat. Namun gadis ini kurang latihan, kurang matang ia mainkan pedangnya dan tenaganya pun kalah kuat. Yoleng Nio sudah mendapat petunjuk-petunjuk dari Bokong Chu, maka kepandainya cukup tinggi. Kalau tidak demikian mana dia bisa menjadi orang kepercayaan Bokong Chu? Setelah lewat 30 jurus, ia dapat mengubah gerakan-gerakannya dan kini ia membingungkan Dieng dengan ilmu pedang pasangan yang lebih banyak menggertak dan memancing. Dieng merasa seperti dikeroyok dua orang dan kalutlah permainannya, membuat ia terdesak. Huh, kalau tidak ingat kau kekasih baru Bokong Chu, ingin aku menggurat-guratkan pedang pada mukamu, ingin aku memotong hidungmu. Yoleng Nimal mengejek dan memperhebat desakannya. Pedang kanannya melakukan serangan kilat ke arah hidung Dieng. Gadis ini tentu saja terkejut sekali. Kata-kata Leng Nimal tadi mengingatkan ia akan nasib Ang HWA yang dibuntungi hidungnya, membuat ia merasa ngeribukan Ming. Maka begitu melihat pedang kanan lawannya menyambar hidung, ia mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat ia menangkis dengan pedangnya. Kekagetannya ini mengurangi kewaspadaannya sehingga ia tidak tahu bahwa pedang kanan itu hanyalah gertak sambal belaka atau pancingan sehingga ketika menangkis, tahu-tahu pedang kiri Leng Nio berkelebat dari kiri menghantam pedangnya dekat gagang. Pedang ini menyambar dekat jari tangannya yang memegang pedang. Dieng terkejut sekali dan terpaksa melepaskan gagang. Pedangnya kalau ia tidak mau jari-jari tangannya terbabat putus. Dengan suara keras pedangnya terpukul dan terlempar ke udara. Bunuhlah kalau kau mau bunuh Dieng menantang sambil melindungi mukanya. Ngeri dia, takut kalau mukanya dirusak. Gadis berani mati ini tidak gentar menghadapi maut, akan tetapi kalau mukanya dirusak, takut ia bukan main. Leng Nio melihat ketakutan ini, ia tersenyum mengejek. Biar kugurat sedikit pipimu, hendak kulihat dia masih menyintamu atau tidak pedangnya ditodongkan ke muka orang penuh ancaman. Dieng mundur-mundur dengan pucat. Jangan, bunuh saja aku, katanya. Leng Nio mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, pedangnya digerak-gerakan seperti hendak menggurat muka Dieng yang berusaha melindungi mukanya dengan kedua tangan. Sebetulnya, memang tidak akan ada kesenangan lebih besar bagi Leng Nio di saat itu daripada merusak muka gadis ini, gadis yang amat dibencinya karena dianggap merebut hati bokong cuh. Terima kasih telah menonton!